Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan informasi mendekat mendesak dikutip dari media online indodotv dengan judul BEM UI bergerak 21 April bahwa lima tuntutan mulai isu penundaan pemilu 2024 hingga kenaikan harga besok rencananya aksi unjuk rasa bakal digelar oleh badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI pada Kamis 21 April 2022 aksi demonstrasi tersebut dilakukan sebagai respon atas sejumlah isu yang dianggap melanggar konstitusi beberapa poin tuntutan BEM UI dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar bertepatan dengan peringatan Hari Kartini tersebut akan disampaikan tuntutan tersebut antara lain satu menolak wacana penundaan pemilu 2024 dua menolak perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode tiga menyeruti soal ketimpangan ekonomi di masyarakat empat kenaikan harga-harga seperti kebutuhan pokok bahan bakar BBM dan sebagainya lima aksi kekerasan dan penyerangan terhadap warga sipil ketua badan eksekutif mahasiswa BEM Universitas Indonesia Bayu Satria menegaskan aksi 21 April akan tetap berjalan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden perlu terus kita kawal sebab telah menjadi perhatian serius karena menyimpang jauh dari konstitusi dan amanat ini reformasi tandasnya dari pojok satu atau RMO atau Fajar artikel asli Fajar nah demikian informasi saudaraku ini terus berjalan ya mudah-mudahan disini kalau Pak Adi Armando kan sudah tidak bisa hadir tuh ya mudah-mudahan Pak Denny Siregar tidak turun mudah-mudahan Pak Abu Jandad tidak ikut ya jangan ya mengantisipasi kejadian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti beberapa waktu lalu yang menimpa Pak Adi Armando karena ini adalah agendanya mahasiswa ya agendanya mahasiswa kemudian berikutnya waspadai ada provokasi seperti kemarin saya kira ini sudah terus diantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti yang terjadi aksi-aksi yang beberapa waktu lalu ya yaitu sempat terjadi rusuh nah ini mudah-mudahan tidak terjadi jadi kepada sahabatku saudaraku yang ingin datang ke aksi ya hilangkanlah niatmu untuk datang hanya untuk membuat rusuh hilangkan itu apalagi mau melawan aparat yang sedang menjaga demo karena yakinlah ya aparat yang yang ditugaskan baik dari Polri maupun TNI yang bertugas di lapangan tugasnya itu hanya untuk meyakinkan kegiatan ini aman berjalan lancar ya jadi tidak perlu lagi daerah rusuh-rusuh ya ini kawan kita doakan adik-adik mahasiswa ini agar senantiasa diberikan kesehatan keselamatan ya diberkahi umurnya yang panjang nah kita hanya bisa berdoa seperti itu mudah-mudahan tuntutannya ini berhasil dan diterima oleh pemerintah nah dalam kegiatan ini diharap agar pemerintah turun ya menemui mahasiswa turun siapa yang mau didemo nih nah itu turun harus ada yang datang pejabat karena kalau ada pejabat datang itu mahasiswa juga senang tapi kalau tidak ada yang datang nah inilah yang rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya itu kawan dan ini terus bergulur ya gara-gara wacana tiga periode ini dan beberapa hari lalu ini masih dibicarakan lagi ya dibicarakan lagi padahal presiden Jokowi sudah mengatakan tidak ada jabatan presiden tiga periode namun ternyata kelompok-kelompok yang haus kekuasaan ini masih terus mengotak hati bagaimana caranya supaya Pak Jokowi lanjut sebagai pemimpin nah ini sudah muncul kelompok namanya Sekber Prabowo Jokowi jadi mereka ternyata ini tidak berhenti dan merubah strategi yaitu bahwa pemilu 2024 ya Pak Prabowo jadi presiden Pak Jokowi jadi wakilnya nah tapi ini sangat aneh kawan masa iya presiden Jokowi sudah pernah jadi presiden kemudian maunya saja dijadikan wakil ya kan kan aneh ini dan mungkin baru ini terjadi kali ya seorang mantan presiden nantinya menjadi wakil presiden nah itu artinya betul-betul kalau itu terjadi betul-betul haus kekuasaan ya kan kalau itu terjadi ya mudah-mudahan Pak Jokowi tidak mau kalau Pak Jokowi mau berarti memang Pak Jokowi adalah haus kekuasaan karena masa presiden dua tahun sudah selesai mau lagi jadi wakil presiden terkecuali wakil presidennya itu dua kali kemudian naik jadi presiden nah itu luar biasa itu luar biasa tapi kalau dari presiden turun kewakil kalau itu memang terjadi wah 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 ini menandakan adanya haus kekuasaan ya kan nah ini ya mahasiswa adik-adik semua yang terus memperjuangkan suara rakyat kami semua mengucapkan selamat sukses dan kami terus mendoakan agar adik-adik mahasiswa semua diberikan kekuatan ketabahan kesabaran kesuksesan dan semuanya lah ya dan dilancarkan rezekinya jadi tidak perlu lagi yang lain yang tidak ikut aksi begini terus menghujat tidak perlu kawan karena mahasiswa ini bersuara untuk kepentingan kita semua untuk kepentingan rakyat jadi kalau masih ada sekelompok orang yang yang mencibir yang menghina yang merendahkan ada mahasiswa yang demo berarti orang ini betul-betul tidak punya perasaan sama sekali ya atau mungkin dia sudah hidupnya enak kali ya hidupnya sudah enak ya kan adanya aksi begini itu pertanda ada yang kurang beres nah ini mau dibereskan termasuk tadi harga-harga BBM harga BBM harga BBM harga semuanya jadi kalau kalian yang sudah mapan ya bersyukurlah apa yang sudah mapan ini ya yang kalian yang sudah mapan jangan mencibir orang kalau kalian mencibir orang takutnya berbalik kepada kalian sendiri yaitu bisa jatuh miskin bisa kehilangan pekerjaan atau dan sebagainya itu bisa berbalik kepada diri kalian sendiri demikian kawan bagikan videonya terima kasih terima kasih terima kasih